Intro Komisi 4 DPRD Lampung Tengah menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Setempat. Rapat dengar pendapat membahas program kerja di tahun 2022 dan evaluasi kinerja dinas di tahun 2021. Rapat dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Lampung M. Soleh Sukadam dan Sekretaris Komisi Rashid. Rapat untuk memastikan program dan kegiatan kerja baik yang dianggarkan melalui APBD dan DAK. Dewan dan Dinas harus sejalan agar program kerja tercapai. Lalu herring ini tadi, beberapa kegiatan yang sudah terlaksana misalnya tentang penguatan perempuan, kita ingin memastikan bahwa sosialisasi tentang peningkatan kesadaran hukum, kesadaran kesadaran gender perempuan di Dinas PPA ini yang bermitra dengan kita agar dana ini sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Herring juga dihadiri oleh Sekretaris dan Staff Dinbas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki melaporkan.